Kedis Kesehatan Kedis Kesehatan Dipercayakan sama Pak Kamal Kemudian Bidan P2 Dipercayakan Pak Surahinin Rat Mereka ini semua ditunjukkan sebagai PLT Dan insya Allah Dalam waktu dekat Kita akan evaluasi Lalu kemudian akan kita definitifkan semuanya Apabila hasil operasinya mengatakan Itu boleh kita definitifkan PLT Kading kesini sebetulnya Ibu Santi ini adalah Salah seorang yang pernah mengikuti assessment Dan Beliau kita ketahui bersama Bahwa pada saat assessment Di Desk Kesehatan ini Itu mereka lulus Dan menempati posisi nomor satu Pada saat assessment dulu Jadi saya kira Untuk mendefinitifkan Itu ada alasan Kalau itu nanti disetujui oleh tim Untuk dipenditifkan Karena mereka sudah melewati Assessment untuk jabatan Pejabat Tinggi Pratama Mungkin sebenarnya Kita ini sebagai Amanah yang diberikan kepada kami ini Sebenarnya hanya melanjutkan Melanjutkan Apa yang telah dilakukan oleh Bapak Kepala Dinas PLT PLT sebelumnya Yang mungkin PLT sebelumnya Pasekda Kemudian PLT selanjutnya Bapak Haji Amiluddin Dan saya sebagai PLT Selanjutnya lagi Insya Allah Kedepannya akan melanjutkan Apa yang telah kita lakukan Bahwa Apalagi terkait dengan Persoalan COVID Di Jeneponto Tentunya kami Tetap akan Menjadi tugas utama kami Untuk dapat Menjadi Satu OPD Yang nantinya dapat Mengendalikan Pencegahan dan Sebagai pengendalian Dari penyakit COVID Tentunya ini Kita akan melakukan Upaya-upaya Untuk berkolaborasi Dengan OPD-OPD lainnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih